Halo selamat datang kembali di channel TV Tetangga Cara menurunkan janggar emang terlihat sangat gampang Tapi menurunkan janggar pada kapal yang sangat besar bukan hal yang remeh Pekerjaan ini bisa jadi sangat berbahaya jika terjadi kesalahan teknis sedikit saja Karena untuk total berat rantainya saja sudah bisa belasan ton Harmoni Afilisis menjadi kapal pengangkut penumpang paling fenomenal hingga saat ini Kapal yang dibangun di Perancis itu diklaim panjangnya melebihi panjang menara Evo Kapal pesiat terbesar ini juga menghabiskan biaya sekitar 14 triliun Bayangkan ada 16 stik dalam kapal raksasa ini maksimal dapat mengangkut lebih dari 6.000 penumpang Dengan berat sekitar 200 ribu ton kapal ini memiliki sekudang fasilitas kelas bintang 5 Mulai dari 2.500 kamar, 20 restoran berbagai macam masakan 23 kolam renang dengan kolam renang terdalam di dunia Robot bartender dan banyak sekali taman ditumbuhi pepohonan diatasnya Wah kapal sultan ini mah Nah proses pembuatan kapal pesiar ini menarik untuk dilihat Terima kasih telah menonton! Kebanyakan proses pengerjaan kapal berada di darat Proses penurunan kapal yang telah dibuat bisa jadi atraksi yang menarik untuk dilihat oleh warga lokal Teknik peluncuran ini adalah salah satu teknik yang menurunkan kapal ke laut dengan cara yang aman Walau terlihat seperti hampir terbalik Terima kasih telah menonton! Oh, oh, oh. Kota pesisir Gadani di pinggiran Pakistan adalah salah satu tempat dari 4 tempat pengacuran kapal terbesar di dunia Tempat dimana kapal yang sudah tua atau tidak layak jalan di istirahat dan dibongkar untuk menjadi suku cadang dan bahan mentah Uniknya mau mengkapal saat naik ke permukaan pantai menarik untuk dilihat Pantai ini dibilih sebagai pengacuran kapal karena memiliki bibir pantai yang cukup dalam Sehingga memungkinkan kapal tanker yang besar lainnya untuk naik ke bibir pantai Semakin naik kapal ke pantai semakin mudah proses membongkarnya Membutuhkan waktu 30 hingga 40 hari untuk membongkar sebuah kapal Di tempat ini rata-rata 100 kapal dihancurkan menjadi lembaran, pipa, dan mesin setiap tahunnya Kapal pesisir dan kargo merupakan kapal berukuran besar Dimana membawa cukup banyak beban yang berat dan butuh mesin yang kuat Secara garis besar, mesin kapal pesisir itu menggunakan mesin diesel Dan untuk mesin diesel sendiri terbagi dalam dua tipe Yaitu mesin diesel yang 4 tak dan 2 tak Salah satu mesin kapal terbesar saat ini adalah Wart Silaselser Turbo 2 Tak Memiliki bobot 2300 ton Dengan tinggi 13,5 meter panjang 27 meter Dengan ukuran yang besar, mesin ini mampu menghasilkan 109 ribu tenaga kuda Serta bisa menghasilkan daya 80 ribu kilowatt Yang mana cukup untuk mengalir listrik kotak kecil di pinggiran Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya